Udah ini, oke kita wawajaran sama Fikri Rasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rasta itu apa sih Fikri? Gak apa namanya Fikri Rasta? Dari apa? Karena dulu di Bogor ada 2 Fikri Cing Yang ngatuh gagap Yang ngatuh gue karena gue dulu anak reggae Terus kibal gitu Jadi kalau di tongkrongan dicari si Fikri mana? Fikri Rastaman Apa Fikri gagap? Gitu Fikri Rastaman Jadi kenalnya Fikri Rastaman dulu Rasta itu sebenarnya apa sih? Rasta Gak macam-macam sih Kalau pengartiannya ya Ada yang bilang kalau itu lebih condong ke ganja Ada yang bilang reggae Ada yang bilang Rastavarian Sebenarnya kalau ngomong rasanya Rastavarian Rasta itu lebih dari Rastavarian Maksudnya itu? Agama Kayak agama gitu Kayak gaya hidup Atau Lifestyle gitu Oh lifestyle gitu ya Cuman dia musuhnya reggae Kalau Rastavarian ya agama Kalau Rastamanya? Semacam keyakinan Rastaman itu Gak tahu banyak lah cingga Kalau udah masuk ke kita Kayaknya kalau gue juga takutnya salah ya Rastavarian Rastaman itu kayak orang-orang yang berjalan di jalur roots-nya reggae lah Itu Rastaman gitu Emang dia punya gaya hidup sendiri ya? Bagaimana sama orang penyuka punk sama penyuka rock itu beda Gaya hidupnya? Iya Kalau disananya iya Kalau disananya iya Tapi nyimeng semua gak sih orang yang reggae? Gak tahu lo Enggak Gak semuanya nyimeng Cing Sebenarnya mah Cuma kita udah nge-labelin kalau orang reggae Iya Kalau di kita makan Cing aja waktu sama Mamah Dede kan dilebelinnya orang alim Iya Iya Kalau di kita kan begitu Iya Pukul rata gitu Orang-orang emang sukanya pukul rata cing Tapi kalau bilang nyimeng semua gak? Kayaknya enggak lah Enggak semuanya sih Iya Satu dua lah enggaknya Iya enggak semuanya cing Enggak semuanya Sisanya yang jual biasanya Iya 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 Kalau BD kan gak boleh pake ya Gak boleh Gak kaya jadi loh Aduh biskin nanti dia Pengalaman dan cing Nah lo duluan mana sih musik atau stand up? Musik Musik Jauh musik lebih dulu cing Dari-dari kapan lo Di musik ini? Gue di musik dari SMP Dari SMP? Dari SMP yang udah musik-musikan Oke Udah nge-band yang ngikutin saya lawan 7 lah Bawa-bawain lagu orang Terus mulai dari SMA Kelas 2, kelas 3 udah mulai pede Bikin lagu sendiri gitu Bikin band sendiri yang bener-bener Band recording gitu Emang musik udah Terus ke stand up-nya? Ke stand up itu kronologinya panjang kan awalnya sempat main film dulu tuh Iya Sama Dion tuh main film Film kedua gue Nah yaitu Nah yaitu Nah yaitu Waktu itu komedi Nah dari film Terus dapet sketsa di trans tuh waktu itu Nah udah mulai jadi nyemplung ke entertainer Terakhir baru di stand up Ngangge pikir di stand up Setel secara popularitasnya tuh Ada banyak orang kenal gue di stand up Tapi sebelum di stand up Ternyata udah berkecimpung di entertainer lah ya Udah 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 lama Kan banyak temen-temen kita yang pintu awalnya justru di stand up Habis itu masuk ke merambah ke apa namanya Genre-genre yang lain Nah kalau lo sebenernya udah Kalau gue kebalikannya Oke Tapi Jadi kalau gue secara proses entertainer kebalikannya Film dulu, trans dulu, ngemsi-ngemsi dulu, sketsa-sketsa dulu apa segala macam Baru ketemu stand up Nah dari stand up gue dapet Tujuan utama gue nyemplung di dunia entertain ini untuk di musik Nah itu stand up Yang nganterin tuh stand up Masuknya pertama kali lo stand up di? Stand up Indobogor Bareng stand up Indobogor Apa lo? Acara street comedy Waktu itu pertama di nyemplungin anak-anak Masuk terus diajakin di metro Yang masih Ramon papanya apa? Ramon papana Gak ada mamana Gak ada mamana Gak ada papana ada Gak ada papana ada Gak ada Tapi akhirnya lo kayaknya musik agak terpinggirkan Begitu lo masuk di stand up Gak juga sih Cing Cuman exposure-nya Jadi gue tuh dari dulu musik gak pernah berhenti Cing Jalan terus cuman terexpose-nya selalu di ranah-ranah Yang memang gue gelutin untuk tujuannya cari duit gitu Kan di musik Kalau gak kerja repot ya Cing ya Ya tau deh semua anak musik, anak band gitu Rata-rata sambil kerja Nah gue gak memilih kerja jadi PNS Gue memilih kerja di dunia kesenian juga Nah sambil jadi kayak Gue main film dapet duit Duitnya gue sisihin buat recording Gue main film gue sisihin buat tour Bikin mini tour yang kayak gitu-gitu Sampai di stand up Sampai sekarang Sampai sekarang ya? Sampai sekarang Sampai juga Sampai sekarang Sampai jumpa di video ini Sebenernya Sampai saya Sampai jumpa di video ini diantarkan sesuatu yang bisa jadi bahan diskusi lah minimal seenggaknya dan itu memang ini loh prinsip dalam berkarya itu harus ada harus ada sesuatu yang bisa diamanah Mamah sih Mama dede hahaha mamah Nina emang gue hahaha mamah dede kenal sih mamah dede yang mamah Nina kenal deket lagi cuma bukan ini dari mamah Nina nih nyokap gue nyokap tuh selalu bilang pokoknya mamah masih minta dunia kamu kan bukan dunia yang tanda kutip bukan enggak bagus tapi riskan gitu apalagi kamu sebagai orang yang amin mudah-mudahan saat nanti terkenal diikuti banyak orang jangan sampai mencontohkan hal-hal yang tidak baik ya dan gue secara pribadi juga karena kenal dunia seni itu dari pendahulu-pendahulu yang di jalur kiri ya dia rek ke ke dokter ini juga di sisi itu sih kalau jalur kiri itu maksudnya ah kalau kayak di musiklah contohnya kan ada yang memang dia di musikalisasinya nih kayak Paul McCartney Peter Toast ya gitu-gitu ada yang di jalur kiri nih yang berbicara ideologi John Lennon Bob Marley ya kayak ada Mac Jagger ada Kate Richard ya aku tuh banyak yang disitu banyak yang di John Lennon dan kawan-kawan jadi penuh pesan lah gitu ya ya bukan sekedar bukan sekedar hiburan bukan sekedar hiburan iya 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 tapi pasarnya bagus gua percaya sih suatu saat karena memang kalau gua pelajarin dari beberapa pendahulu ya kayaknya memang di saat mau jadi seniman yang di sisi ini effort waktunya lebih panjang sih ya dibandingin yang di industri gitu makanya kan kayak kenapa gue main film kenapa gua sempet disketsa kenapa gua berstand up komedi tidak bisa gue pungkirin lain supaya bisa bertahan hidup ya itu jadi karya-karya yang disini juga enggak akhirnya tertumbalkan karena kemiskinan ketinggian ya 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 jadi memang lo juga sadar bahwa produknya ini memang peminatnya tidak sebesar jalur lain bukan tidak silap proses pendekatannya butuh lebih panjang dibandingkan yang disini gitu kalau yang ini mungkin lebih singkat cepat gitu kalau yang ini memang butuh panjang karena kalau sekalinya kena ya kan banyak juga sekalinya kena kayak Iwan Fals everlasting terus siapa kus plus everlasting akan perjuangannya emang rada-rada edan-edanan semua sih Cing Iya ya tapi kalau dilihat dari kuantitas kan memaksudnya seperti Iwan Fals Ebit GAD yang yang penuh makna lah gitu lah kuantitasnya dikit gitu maksudnya kayaknya sama-sama yang lain gitu kayaknya perputaran aja nggak sih Cing kalau gua ngeliatnya sekarang udah mulai balik ke situ tuh makanya kan ada kayak Fizz lagunya justru yang malah berat-berat sekarang kalau gua ngeliatnya itu sih rotasinya aja sih Cing kalau menurut gua mah ada aja lah nggak mungkin nggak ada kalau dibilang apalagi sekarang nggak udah nggak ada genre-genrean ya ya kalau dulu kan pengotak-ngotakan genre banget tuh keras gitu kalau sekarang kan Indonesia udah enak nih udah enggak gitu orang ngefans sama gua bisa juga ngefans sama lo orang ngefans sama lo bisa juga sama calontong sama siapapun gitu itu sih jadi karena karena faqnya suruh mungkin bedanya sekarang yang fanatis malah jadi jarang Oh ya enggak sih kayak jarang kita ketemu fans yang sefanatik fans jaman dulu tuh jarang sekarang atau kita aja kali zamannya nggak perhatiin zaman yang anak-anak saya kalau Kpop fanatis kayak apa tuh bahwa kalau Kpop sih kayaknya nggak bisa disatunya anomalia ya itu sebuah sebuah fenomena di anomalia iya Kpop tuh nggak tahu ajaib sih kalau buat gua iya ajaib cing kayak kayak ada magisnya gitu ya membuat orang lupa akan segala hal kalau Kpop tuh prinsipnya ideologinya sudut pandangnya anglenya gitu polanya cara-caranya gua belum pernah nemuin yang kayak gitu tuh sih kayak dulu pernah kan terjadi ya momen dimana The Beatles digila-gilain sama semua wanita sampai wah Black story-nya juga banyak kan dibalik The Beatles gitu ya tapi kalah eh sama Kpop mah Edan ya iya-iya Edan kira ada orang yang ngeliat itu orang ganteng maksudnya mukanya kan banyak di hahaha gue pengen ngerespon kenapa takut ya ada maksudnya itu muka banyak dari dulu kita lihat gitu iya iya maksudnya banyak model-model orang yang kan mukanya kayak begitu gitu iya tapi kenapa sekarang semua pola propaganda yang berhasil nggak sih Kpop tuh mungkin ya iya 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 enggak sih Maksudnya Kpop itu kan masuk dari segala macam lini ya iya dari segala macam lini terus tiap hari bahkan pola propagandanya aja gue tuh pernah ngobrol sama siapa gitu gue lupa istilahnya pokoknya intinya tuh dia makan menggunakan propaganda ekor mata jadi dia ngasih lihat ke orang yang kadang kita ngolong lihat kesana sini kelihatan nih ya nggak provok pola promosinya Kpop tuh sampai ke level itu gitu sampai akhirnya yang kemasukin ke dalam pecinta Kpop ini pun bener-bener ya hidupnya udah bersama Kpop banget ya ya kayak anak gue tuh anak gue anak gue istri gue semuanya ya penyuka eh Kpop demok dramanya kemola nyanyinya kek dan mereka pada ngulik iya kehidupan ini mati nih apa nih loh bentar-bentar aman tapi ininya ini ya ini kali Cing ngapain namanya udah habis iya iya jam rentalnya tambahin lagi tuh dan mereka pada ngulik itu kehidupan banget Cing bukan cuman seneng sama karyanya gue yang paling fenomenal dari pola mereka itu salamannya bayar Cing itu gokil sih kita ada juga sih JKT iya jk48 bisa-bisa kan awalnya juga dari Jakarta food apa apa sih Jepang-Jepangan Jepang-Jepangan itu kan awalnya kan iya 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 terus Kpop masuk itu kan polanya sama tuh iya nggak sih iya iya mungkin ada bedanya gue nggak tahu cuman kan kalau secara garis besar sama tuh boyband girlband ramean ya terus pola-pola ketemunya juga lu harus beli tiket abcd segala macem ya dibikin eksklusif lah gitu sehingga banget hal-hal receh seperti salaman aja itu udah bisa jadi sebuah hal yang bisa salaman sama dia itu udah iya udah gokil gitu nah kan terus kayak APD bisa ngebangun ngebangun apa ya namanya ya ngebangun image misalnya gini ya BTS gitu atau dulu kita terus jaman-jaman gue tuh apa ya suju sama apa ya super Junior satu lagi apa Big Bang iya awal Big Bang itu juga tahu Super Junior ya Boy Junior ya hehehe hehehe Terus sama dia dikasih tahu nih ini anak bukan langsung jago bikin langsung jadi ini ada ada trainingnya gitu sehingga bu kita jadi akhirnya uh gokil juga ya perjuangannya akhirnya kita menghargai dia bukan sebagai sebuah fenomena yang instan gitu ya Iya dan 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 secara telannya gitu secara personal individunya berat Cing jadi Kpop iya start tuh kalau gue Maksudnya gue pernah kepo gitu ngeliatin gitu nyari biografinya apa segala macem Wah dan eh gue sih kayaknya enggak nyampe dah mental gue ke situ yang sampai lu di di penjara betul gitu hidup lu nggak bisa kemana-mana lu enggak punya ranah personal pribadi disiplinnya juga edan gitu jadwal juga sehari bisa berapa puluh panggung sehari puluhan panggung sinding deh itu fenomenal yang terjadi di dunia itu enggak cuman di Indonesia itu kayak kemarin api Blackpink yang terakhir ya Blackpink di sini maksudnya gue juga baru tahu apakah ini memang udah dimana-mana ada maksudnya soundchecknya tuh di dijadiin tontonan dah Oh tapi kalau itu pernah terjadi Cing gue pernah ngalamin tuh di BBM umum gitu yang soundchecknya jadi kayak orang beli tiket tuh kayak dapat ID terusannya sampai ke pers conference lu nonton mereka check sound juga karena momen itu kan momen intimnya sih Cing kalau gue sih ngeliatnya ada ada interaksi pasti di situ tuh di saat check sound lu ketemu itu pernah terjadi di beberapa band yang ada di Indonesia bahkan Oh pernah ketemu gitu momen-momen seperti itu cuman antusiasmenya gak se-e dan kpop Cing kehitung jari gitu kalau kalau di luar kpop kehitung jari pengen nonton dia lagi cekson tuh kehitung jari banget Iya ya eh kalau kpop antara dia konser sama nonton dia cekson sama-sama dari seribu paling selisihnya gocap kalau gak cepek iya sih bisa segokil gitu ya Wah emang ini sih ya Anomali lah maksudnya itu dia bisa seperti itu tuh tapi gini nggak sih Cing karena karena itu disupport full sama negara nggak sih Nah itu dia makan karena Korea memang mendukung banget ya untuk mempromosikan negaranya kemana-mana jadi secara fasilitas eh sistematisnya apa segala macamnya tuh dipikirkannya nggak cuma sama sama label nggak cuma sama musisi tapi juga sama negaranya gitu ya 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 mungkin ya itu juga ya eh musik kayaknya kpop begitu banget deh oke makanan kan korea kan mempromosikan negaranya dari dari sisi-sisi itu ya 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 makanannya juga ya ya semualah budayanya dia jadi ya eh jadi budaya populer sekarang nah bukan budaya korea doang itu budaya populer mendunia nah dunia isi ngeri tuh ya oke ini yang yang terakhir loop apa dapatnya single atau udah ada album album menuju itu album kedua tapi kita promosiinnya single-single jing Oke ya singgahnya yang pertama baru ya apa idulnya nasihat bapak nasihat bapak itu isinya apa sih isinya kutipan nasehat almarhum bokap Hai karena dari lo itu sendiri dari gue eh secara musiknya secara lirik kalau lirik kalau lirik ya gue coping nasehat bokap lah bokap tuh emang orang yang hobi nasehat berbagi pengalaman dan lain-lain gitu nah beberapa nasehat dia tuh yang menurut gue pada dasarnya kan semua bokap sama ya cing ya kayak lu juga kan sama anak lu kepengennya harapannya caranya yang terbaik cuman ya cara lu cara bokap gua pasti akan berbeda cara gua ke anak gua pasti akan berbeda tapi garis merahnya sama gitu nah karena Alhamdulillah gue beruntung punya kedua orang tua yang sangat menyenangkan gitu sangat dekat sama anak-anak gitu ya karena ngedengerti teman-teman ada yang komunikasi sama bokapnya sama nyokapnya kurang kurang bisa se nyaman gue ya gue mencoba mewakilkan lah bahwa bahwa sebenarnya intinya sama gitu cuman cara mereka aja yang berbeda yang ingin mereka sampaikan sama kok sama apa yang bokap gua sampaikan ke gua ya mudah-mudahan ini bisa jadi jembatan akhirnya komunikasi diantara kalian sama orang tua kalian gitu ya 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 lo gua juga waktu beberapa waktu yang lalu lagi pandemi kayaknya ya atau kesini-sini aja lu bikin lagu dari kata-kata yang yang dimention ke lo di Instagram itu memang apa spontan itu spontan sih spontan emang spontanitas Alhamdulillah ya kelebihan gua disitu kali ya ya betul gua mampu merespon kata-kata dan merangkai dalam waktu singkat gitu harusnya jadi mudah dong lu bikin lagu tuh sebuah hal yang mudah buat lu? secara teknis iya tapi secara feel agak rumit gitu kayak gua termasuk yang kalau berkarya di musik khususnya Cing ya karena gua kalau di musik tuh lebih cenderung serius gitu serius banget kadang temen-temen juga anjing lu lebay Fik gitu ya tapi gimana dong ya pengen menikmati proses yang gua harapkan gitu dari ego gua kalau bikin lagu tuh kadang bisa bisa niat banget kayak mengasingkan diri seminggu kemana gitu nyari rasanya untuk untuk akhirnya di record gitu bahkan sampai ketek vokalnya aja tuh yang paling ribet di gua tuh pas gua harus tek vokal karena gua secara mood secara rasa secara asrat dan segala macemnya gua harus dapet dulu baru gua bisa tek kalau nggak nggak padahal kan spontan aja lu bisa spontan bisa Cing tapi jadi gini disaat gua bikin spontan gua tidak merasa ada beban yang terlalu gimana-gimana gitu tapi disaat gua berkarya bikin sebuah lagu itu datang gitu rasa-rasa tanggung jawab yang harus gua pertanggung jawabkan nantinya kedepannya di saat lagu ini rilis ini akan jadi lagu yang panjang ini akan apa jadi gua hati-hati sekali ditambah gua besar di generasi lu Cing gua tuh mainnya dari dulu di generasi temen-temen abang-abangan gitu yang dimana di era itu bikin musik tuh nggak bercanda nggak karena belum ada autotune belum ada apa dan itu kebawah sampai sekarang ya keterbatasan teknologi lah dulu ya ya tapi buat gua gua lebih memilih bertahan disitu karena disaat gua menggunakan teknologi yang ada sekarang gua malah jadi tanpa sadar jadi manja nggak tanggung jawab aja gitu nyanyi gua falas yaudahlah ada autotune gitu aman itu kan yang gua pelajarin ya di saat lu bikin karya dan di karya itu lu lagu tidak serius dan tidak menitipkan ruh di dalamnya gitu ibaratnya ya agak susah juga menuju lagu yang everlasting kayak krisya aja kan lagu terakhirnya dia aja sampai minta istrinya dateng sampai sholat dulu apalagi ada dia tahu nih yang dia bikin tuh nggak cuma sekedar gua bikin adonan kue dijual di pasar ya ada harapan cuman permasalahannya sama kalau kita bikin bikin produk komedi ya ya pada saat kita bikin sering lalu juga pasti ngerasain lah bikin acara syutingnya mager geran tapi hasilnya kok nggak nggak bisa ya mindahin aura syuting itu terasa sama penonton yang di TV gitu kalau lagu juga gitu nggak sih ada sih Cing ada sih tapi kalau gua rasa memang itu bukan proses yang menjadi tanggung jawab penonton nggak sih maksudnya itu kan proses dibalik layar ya itu kan proses dimana menurut gue kita sebagai pelakusan itu justru dituntut disitu sih momen terberatnya dimana lu tanpa harus ada apresiasi dari penonton sejauh apa lu menghargai karya lu gitu di saat Cing Abdel bikin karya komedi geran ketawa-ketawa artinya kan ya emang Cingnya dulu nih harus menikmati si karya itu sehingga baru karya itu bisa dinikmati banyak orang gitu nah proses ini menurut gue justru proses yang menjadi sebuah penilaian lu seserius apa sama karya lu dan biasanya yang udah-udah gua temuin di saat disininya lu serius kedepannya pasti berhasil tinggal momentumnya aja nanti yang bagaimana gitu ya ya nggak maksud gua mungkin secara pengerjaan kita juga serius cuman ya kesulitan kita di komedi adalah eh membek apa istilahnya gimana ya maksudnya lu pasti pernah lah syuting yang syutingnya tuh lucu banget gitu ya terus jadi tayangan yang Oh kalau itu makanya maksudnya enggak selucu pasti ini ya maksudnya kan apapun apa yang pada proses jelas produksinya kita udah all out nih Iya tapi hasilnya tidak keterima seperti yang kita nah itu mungkin karena kalau secara teknis editornya ya bisa jadi secara teknis tapi kalau secara individu mungkin gini kali Cing eh kita kan kadang suka menemukan sesuatu yang jauh lebih baik itu setelah dibikin ya kayak wah musti kalau gua masukin ini tambah lucu nih gitu kalau gua Aduh sayang deh kalau ini gitu karena itu enggak sih begitu kita nonton baru tuh kepikiran kenapa enggak diginiin ya kenapa enggak diginiin ya gitu eh ya sih kalau gue sih ngerasa gitu dan dan di musik yang lebih sulit itu biasanya mencukupkan sesuatu yang seharusnya memang dicukupkan gitu kayak di musikku tambahin ini tambahin ini tambahin ini biasanya kalau ngikutin hasrat nggak jadi-jadi ya karena kurang terus jadi emang harus dicukupin udah cukup nih segini nanti begitu live-nya ya terserah deh mau diapain aja gitu kalau di musik kan begitu kalau di komedi sama juga kan sebenarnya ada improvisasi juga di disaat live-nya ya kalau shooting mungkin lebih dominan ke teknis kali ya itu editing segala macam gitu ya segala macam kali ya 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 aktor X nya di luar kuasa kitanya sebagai pelaku seni tapi kan kalau di musik kuasanya ada di gua tuh waktu mixing mastering ngomong gue soundnya pengen diginiin nih gue pengen audio yang ininya dikasih efek ini nih itu kan ada di kita kalau di film kan enggak bisa di sutradara ya 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 mungkin itu salah satunya juga ya Iya nah selama ini lu perasa udah cukup pencapaian lu di musik belum sih jauh masih jauh karena amin Allahumma amin ya amin gua nggak cuma sekedar pengen bermusik untuk populer dan kaya raya kepengen ya bukan nggak kepengen tapi bukan cuma itu sebenarnya dan tujuan utamanya bukan itu tujuan utamanya pengen manfaat sih Cing dan dan gua berusaha mencari alasan yang memang tidak akan ada ujungnya gitu kayak orang belajar raya Cing orang belajar makan berhentinya pas mati ya ya gua sih di musik di seni menempatkan menempatkan rasa itu di diri gua sih supaya guanya haus terus soalnya yang paling bahaya itu kan untuk seniman di saat udah nggak punya keresahan Cing makanya siapa yang pernah bilang gitu ya seniman musisi itu kalau udah kaya karyanya berkurang tuh seniman karyanya berkurang karena udah nggak ada keresahan lagi ya nah gua mencoba untuk untuk menjaga itu tidak terjadi dalam hidup gua menempatkan hasratnya di ranah itu tadi itu ini gua pengen-pengen manfaat artinya gua harus banyak belajar dan belajar itu everlasting jadi kalaupun amin Allahumma amin sudah dikasih kesempatan sama Allah gua populer gua kaya nah hasrat untuk terus belajar tetap ada jadi karya juga nggak bentok karena kan nggak karya itu nggak melulu datang dari kita nggak sih Cing bisa jadikan kita juga menuangkan sebuah karya yang sebenarnya itu mewakili keresahan lu misalnya lu curhat sama gue gue respon gue rasain sih kalau jadi Cing Abdel gitu ya rasanya gimana ya jadi seorang bapak yang lagi happy-happy nya terus sorry nih gitu ya ditinggalin anak lu itu kan rasa yang bisa ditransfer tuh kemudian dilahirkan kayak gitu-gitu sih Cing ya jadi memang seni itu nggak bisa dikalkulasi sama hitungan matematik ya nggak bisa sih Cing susah kalau udah bisa dinilai sama matematik tuh iya intervensinya nanti bukan jadi karya pasti yang masuk merubah gitu intervensi yang masuk pasti akan merubah itu bukan jadi karya tapi jadi produk dan nggak salah ya buat gue sih nggak salah gitu cuman tinggal kitanya aja menentukan lu mau di mau di yang mana gitu nah selama ini pasar lu gimana sih ini pasar penikmat musik lo di skena-skena komunitas kali Cing ya gue nggak tahu Cing gue belum 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 bisa membaca itu dengan dengan oke tapi ya rata-rata di range-range usia 18-35 tahun sih di range-range usia itu ini udah random banget Cing ada yang udah punya anak ada yang masih ABG ada yang pengantin muda ada yang anak-anak bahkan random aja sih banyak Cing karena gue buat gue gini karena memang 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 dari awal di musik tuh itu gue lebih ke Bismillah lah lah Allah gitu ke dapetnya ke siapa ya bukan tidak kepengen dinikmati sama jutaan orang tapi gue menjalannya mencoba bener-bener gue cicil aja dari yang memang organik seorganik mungkin gitu dari mulai 10 orang 20 orang sampai sekarang sudah ada banyak gitu sampai Alhamdulillah udah di mana-mana lumayan lumayan menyebar lah di Indonesia sekarang gitu lagu-lagu gue sampai pernah ketemu momen yang yang paling mahal buat gue Cing ada orang bawain lagu gue tapi dia nggak tahu itu lagu gue itu buat gue pencapaian yang paling mahal tuh salah satunya itu sih oh bener berarti karyanya yang diakuin bukan kan ada fase ya Cing ada fase dimana karya lo jelek tuh tetap diakuin ya nggak sih Cing gitu karena orangnya sudah mengidol orang yang menikmati lo udah ngidolain kita banget gitu ya jadi kita mau salah mau bener diaminin aja ya dan ada dalam memproduksi lagu gitu lo apa ya namanya ya menyertakan juga nggak kira-kira pasar gue ngerima nggak dengan 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 lagu yang seperti ini Maksud gue contohnya gini kayak lagunya eh Iwan Fals Umar Bakri ya gue tuh dengernya tahun 80-an yang gue nggak tahu juga itu kritik tentang apa terus apa lagu yang habis berbatang-batang tentang pecun tapi gue senang aman adanya aja ya gue juga belum tahu gue masih terlalu kecil untuk mencerna mencerna lagu itu gitu tapi senang aja dengan era itu berat liriknya Iwan Falsu berat banget banyak makna gitu iya udah gue bisa senang gitu dengan usia gue yang masih kayak belasan tahun lah SD atau SMP tapi gue bisa senang sama lagu itu gitu Maksudnya itu jadi pertimbangan gak sih pasti Cing pasti pasti proses gua bikin lagu tuh bikin jadi ah bongkar pasangnya itu lumayan panjang tuh biasanya gue sama player-player gue dengerin lagi enak kayak nadanya gitu jualannya dimana ya gitu racunnya dimana nada-nada yang memang nada-nada ini adalah nada-nada yang membuat orang bisa suka nih kecenderungan orang orang yang sukanya ya itu dilakukan Cing itu kan enggak ada kaitannya dengan idealisme ya kalau menurut gue gitu yang yang jadi idealisme adalah pesannya nih lalu mengantri pesan ini supaya tersampaikan ya harus ada formula itu nada apa yang dipakai instrumen apa yang nanti dipakai video klip yang bagaimana yang mau dikemas supaya pesannya lebih mudah lagi sampai gitu sih kalau itu sih menurut gue harus kalau nggak gitu nanti malah jadi salah arah oh iya 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 jadi seribet itu ya bikin ya bikin bermusik ya bikin satu produk yang sempurna secara produksi lah gitu menurut gue ribet karena bukan dunia lu aja sih Cing seperti halnya gua menilai ribet banget bikin materi komedi gue tuh kan di stand up gak gue tuh sangat happy banget nyemplung ke dunia stand up karena apapun itu bentuknya gue gak sampai ke level ini kalau kalau bukan salah satunya stand up yang mengantarkan gue kesini dan stand up itu yang paling besar yang paling berperan yang paling apa ya gue punya berjasa berjasa buat karir gue di musik stand up paling besar dan gue tidak berani bilang diri gue komika satu karena karya gue gak bisa gue bertanggung jawabin karya gue cuma satu Cing gitu materi balonku yang walaupun itu legend cuma satu gitu dari awal sampai sekarang gue gak berani gitu dijawab lu komika ya kalau gue jawab ya materi gue mana ya cuma itu-itu aja kalau di musik gue berani bilang gue ya gue musisi lah terserah lah ya mau lu mau bilang buat gue musisi tuh gak harus bukan berarti dia sudah populer kan ya gitu ya lu bekerja di ranah musik nah disaat gue ditanya kenapa gak getol di stand up satu mungkin karena jiwa gue pribadinya di musik kedua rumit Cing bikin materi stand up tuh buat gue rumit sekali gue tuh gak bisa nulis materi Cing karena kalau nulis larinya pasti serius mungkin karena kebiasaan nulis lirik lirik ya jadi larinya kok deep banget ya gitu ini anjir apa yang mau gue lucuin ya makanya gue kalau stand up lebih ke spontanitas lebih ke gaya tongkrongan gue aja gitu ya gue mau ke atas panggung celetak celetukan ledek orang gitu buat gue rumit buat gue rumit sekali gitu pilih diksi-diksi yang lucu apa gitu bikin orang ger kalau di musik buat gue lebih mudah untuk menyampaikan supaya dapat hatinya gue kasih kata-kata yang gimana ya gitu kalau di komedi kan Cing selera orang ketawa kagak bisa diukur ya nggak ada kayaknya nggak ada parameternya ya maksudnya dengan dengan materi yang sama dengan penonton yang berbeda bisa berhasil bisa enggak nah iya 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 tapi ada kan beat yang balonku itu ya berhasil dimana aja Alhamdulillah berhasil di depan anak-anak mau di depan jenderal-jenderal bisa dinikmatin banyak nah itu eh ada musik yang seperti itu juga sebenarnya kan bisa di ada-ada bisa dinikmati oleh ada ya kan kayak lagunya bimbo ya lagunya ebit gade lagunya bahkan menurut gue lagunya Iwan Faust pun bisa bisa dinikmati oleh segala kalangan dan segala generasi sih beberapa lagunya gitu Iya atau ya kayaknya kalau gue sih memang cenderung orang pertama menikmati musik dari melodinya sih ya jadi gua nggak ya tidak terlalu peduli sama sama liriknya gitu nggak salah Cing orang pelakunya juga kan begitu ada yang dia tidak terlalu mementingkan lirik tapi mementingkan nada-nadanya Iya ya kayak Ahmad Dhani kan keduanya gitu gitu dia liriknya dip nada-nadanya juga Edan Iya ada yang memang hanya condong ke musikalitasnya gitu secara musiknya kayak Dewa Bujana kan referensi nada-nadanya Edan ya sampai ke Stify dan segala diulik semua dia ada yang memang menyederhanakan nada-nadanya karena mentingin liriknya gitu proses aja sih pilihan aja nah kebetulan gue di sini gitu oh iya 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 lagu Iwan Faust kan semuanya punya pesan yang dalam ya kalau gue kayaknya nggak dapet pesan-pesannya emang nadanya aja enak menurut-menurut gue gitu ya umur-umur sini baru oh anjri ternyata di dalam juga ya ininya ya karena akhirnya sampai-sampai juga sih akhirnya sampai-sampai juga iya 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 mungkin karena diawal ini juga berbeda encing menyukai musik karena berawal dari suka sisi musiknya kan gitu makanya ketriggernya musiknya yang lebih dominan encing respon gitu dibandingin liriknya gua nggak pedulah liriknya mau kayak apa tapi nadanya menarik gitu karena memang dari awal mungkin encing lebih suka musikalisat musikalitas nada-nada melodi-melodi nya ya gitu kalau gue kan eh kayak gini gue suka Bob Marley banget tapi lagu gua output lagu gua tidak reggenya Bob Marley nada-nada penulisan lirik iya 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 jadi kayak one love one heart let's get together and feel all right kira-kira keren ya dia bisa menciptakan sebuah kata-kata yang satu hati satu cinta ayo bareng-barengan dan semuanya akan baik-baik aja loh orang-orang yang punya tujuan mengantarkan itu gitu ya membuat gue tertarik dari awal makanya akhirnya larinya juga begini iya 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 karena lo kalau lo mencipta lagu lirik dulu atau musik dulu musik dulu musik dulu tema dulu pesan dulu nih gua mau nganterin pesan yang kayak gimana nih nah pesannya misalnya gua mau menceritakan nasihat Bapak gitu ya waktu bikin nasihat Bapak yang gua bangun tematiknya dulu nih seorang Bapak ingin menyampaikan kalau dibikin film back soundnya gimana sih kira-kira nih nada-nada yang kayak gimana nih yang mengantalkan bisa nganterin rasa dan tema ini nih oke nadanya baru gue tulis liriknya tuh gua masuk-masukin liriknya gua kalau bikin lagu gitu melodi juga itu ya Bapak ada melodi-melodi tertentu untuk topik-topik tertentu menurut gua iya menurut gua iya nada-nada yang akan bikin lu happy gitu iya 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 lagunya emang lagi mau ngajak menceritakan tentang cinta yang global antara manusia misalnya dikasih lagi deng cat deng cat deng cat deng seneng yang happy gitu kan lagunya ngegiring orang buat happy di saat gua nganterin ini lho gua mau nganterin makna cinta nih gitu akan lebih mudah pasti otomatis Cing kalau misalnya orang yang udah dibangun happy-nya gitu tapi ada orang juga yang menulis lirik dulu kan ada 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 baru dia ada malah yang nyanyi dulu maksudnya nyanyi dulu tanpa ada musiknya dia tulis liriknya tapi dia nentuin ada nyanyinya dari awal jadi rekam aku kayak misalnya gini hari ini gua ngobrol sama Cing Abdel ngobrol sana sini emang seru sekali misalnya gitu udah nanti tinggal cari itu kokore kemana ya gitu ada yang begitu kayaknya kayaknya sih menurut gua untuk menciptakan sebuah lagu tidak ada ramuan khusus sih kayak bikin materi aja kayak bikin materi stand-up gitu nyamannya kita dimana oh iya 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 kan tahu ujung-ujungnya bungkusan akhirnya oke iya iya nah di Fikri and the Magic Friends ini yang di single yang terbaru ini lu adain tour-tour juga atau atau gimana ini of air juga atau bismillahirrahmanirrahim Cing jadi lagi kepengen bikin tour nih oke eh mudah-mudahan akhir bulan Mei ini jalan sampai hari ini sih lagi mencari duitnya siapa tahu Haji siapa yang suka nonton Haji Alwi Haji Alwi ya siapa tahu Haji Alwi Iba melihat arak bewok satu ini dimodalin lagi nyari dananya aja sih Cing rencana kita motor dan memang eh balik lagi ke komitmen kita kepengen nggak cuma berkarya tapi juga berbuat Oke atur ini juga ada beberapa kempennya tentang isu lingkungan tentang recycle plastik menjadi produk ekonomis gitu terus bicara tentang emisi kayak gitu mau dibarengin jalan sih terus sambil campaign sesuatu Oh kemana aja rencana-rencana kalau rencana ya untuk jadi ini di planet sih ke pengennya lima season season satunya Pulau Jawa Pulau Jawa dulu nanti lanjut Sumatera terus lanjut Kalimantan yang lanjut Sulawesi lanjut Bali Lombok Amin Allah ma'am rencananya begitu doain ya ya Nah sejauh ini di album-album pertama ininya apa apa strategi promonya kalau album pertama strategi promonya enggak ada karena itu gue bereksperimen hampir sejuta persen eksperimen isinya itu gue bikin cover yang pakai gambar tangan gue di fotocopy dilipat-lipat dijadiin kayak cover CD itu pengen nyampein ke temen-temen mengurangi alasan kita untuk tidak berkarya gitu jangan banyak alasan lah malas-malas aja nggak usah pakai alasan yang gue soalnya nggak bisa bikin design covernya soalnya gue nggak bisa ininya Iya satu itu terus kedua isinya campaign yang gua nggak mau karya gue diminta lu beli tapi berapa aja harganya terserah gua nggak matokin harga gitu terus nah yang paling terakhir gua pengen tahu sebuah karya yang tidak di strategikan sebuah karya yang tidak di gimmickin sebuah karya yang tidak dipropagandain atau diapain dialu dibiarin aja begitu rezekinya nanti sampai mana sih gitu bakal kayak gimana sini lagu Masya Allah tabrak Allah Cing Masya Allah Baru Allah Akbar keren banget bangga sekali bersyukur sekali dikasih sama kesempatan seperti itu sama Allah album pertama berhasil membuat dua orang gagal bunuh diri Cing yang satu ada saksi hidupnya yang saya tahu lagi ya dia cerita datang terima kasih lagu lu bikin gua tidak jadi mengakhiri hidup gua gitu punya punya im apa namanya ternyata ya ternyata saat diaurin begitu aja ada impactnya ya ya gitu nah dari situ gua belajar berarti memang kewajiban di saat kita bikin sebuah karya-karya itu harus kita pikirkan cara promosinya ya apanya itu memang harus dipikirkan karena di saat dipikirkan mungkin bisa lebih menolong banyak orang lagi ya gitu mungkin kalau lo promoinnya secara apa proper gitu ya mungkin ada puluhan orang yang nggak jadi amin ya belajar dari situ Cing itu di album pertama soalnya di album pertama tuh bener-bener gua banyak banget eksperimennya lah musiknya juga musiknya juga musiknya juga ada nah ada kayak kayak lagu merah putih suara airnya bener-bener pas nungguin hujan ngambil record dari hujan gitu tetesan tetesan airnya juga enggak ada sengaja dari ember digituin enggak tapi bener-bener nungguin dari genteng jatoh suaranya kita ambil gitu yang kita dengar di kuping bener nih kayaknya dicari gitu kalau dulu kan kita gampang ya parameternya bisa-bisa ngitung berapa banyak yang terjual dari CD atau kaset ya Iya kalau sekarang tuh gimana sih kalau sekarang kayaknya ini cing ya respon langsung kayaknya eh iya nggak sih respon ya kan bisa dilihat dari digital digital viewersnya kelihatan tuh berapa eh berapa viewers ada yang ribuan ratusan puluhan mungkin atau mungkin baru satu-dua kan bisa dilihat satu dari itu kedua kalau gue ngerasanya sih sekarang kayaknya pola entertain atau pola pop itu langsung direct deh kalau dulu kan kita nggak tahu cing kita tahu dari pihak kedua atau pihak ketiga gitu loh lagu lagu keras RBT lu kenceng nih kita nggak 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 tahu secara langsung gitu kalau sekarang justru barometernya malah secara direct langsung kita malah bisa nanya kalau kita kerjasama-sama pihak kedua ya Kodi lu lu bilang nggak laku lagu gua tapi di gua bisa sampai jutaan orang nih nge-dm atau nge-commen apa segala macem apa nih ke dimana nih misnya kalau gampang maksud gua ini secara-secara apa ada baja ekonomi ya secara ekonomi ya ada bisnis dapat duitnya dari mana kalau band standar sih panggung selain panggung kalau rekaman kalau dulu kan ketahuan dari berjualan CD masih 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 di juga masih kejualan iya Oh jadi gue album pertama itu seribu keping itu kita emang ya indy lah ya 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 ping udah cukup banyak sih buat gua pribadi itu sisa tinggal 150-an lah lumayan dan 100 pcs-nya box set dengan harga yang lumayan mahal karena ada merchandise di dalamnya ada bakat head ada kaos ada macem-macem itu 100 pcs nggak sampai seminggu habis terus essence kayak sekarang Spotify dan gitu-gitu eh apa lagi merchandising terus collab-collab juga banyak sekarang endorse-endorse sama aja sih kalau pola rezekinya mah nggak terduker lah dan polanya sama secara teknis gitu kayak kayak secara individunya malah sekarang lebih luas gue sih ngeliatnya satu band itu kalau dulu kan patokannya cuman dapat dari penjualan lagunya dia bagi rata ya kalau sekarang malah di dalam satu band itu peluang individunya aja gede Cing ada produk apa gue pengen dong endorse basis lu doang gitu ya udah rezekinya sih basis gitu si drama re rezekinya drama doang ya 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 tapi kalau secara secara Hai secara faktual deh musik udah bisa menghidupi lu belum 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 ya belum gue masih kebantu sama stand-up untuk hidup nah anak-anak yang lain satu grup lu gimana tuh apa-apa yang dilakukan rata-rata anak musik itu kalau udah nyemplung ke musik di mereka udah tahu konsekuensi sih ya gue udah tahu nih dengan dengan jalur yang gue ambil ini memang akan ada banyak beberapa pengorbanan yang tanda kutip sifatnya finansial makanya rata-rata kalau anak band tuh ngeband sambil kerja Cing jarang gitu ada anak band yang nggak sambil kerja karena emang berat prosesnya ya nggak nggak bukan membeda-bedakan tapi memang ya udah emang ranahnya musik begitu polanya secara teknis lu harus harus mengorbankan waktu yang cukup panjang dulu untuk mencapai titik akhirnya ekonomi lu bagus dari situ ya tapi rata-rata di musik yang udah jadi bagusnya juga ya sih Iya kalau di sama ratain sih menurut gue sama Cing kayak kalau kita yang di entertain dapatnya misalnya 5 juta setiap bulan ya kalau di band 100 juta tapi kalau di apa sih 100 juta ini dirapel dari perjuangan dia nggak dapet apa-apa gitu setahun dua tahun sekali dapat ubaran sampai 100 juta oleh ini dapat 100 juta tapi udah dicicil dari awal-awal aja sih ya 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 karena gua ngalamin di film ngalamin di sketsa ngalamin di stand up sekarang ngalamin di musik juga gitu dari dulu sampai sekarang nih setelah gue hitung-hitung kayaknya sama aja sih Cing sama aja kok cuman yang bedanya yang ini mana boom dulu lah ibaratnya ya kayak dia anak-anak stand up si raim lagi rame ya raim lagi lagi di musiknya dan itu juga bukan lagu yang baru ya itu lagu lama ya lalu ya udah enam bulanan yang lalu lagi aku kita juga nggak pernah tahu dapat momen kapan ya Iya dan momen dari dari mana itu dari penggalan orang pakai di tiktok kan kayaknya ya awalnya di tiktok dipakai dipakai buat back sound-back sound lagi orang upload konten viral aja jelder meledak namun kita juga nggak bisa menafikan yang gitu-gitu ya dulu awal-awal tiktok bukan kita hampir kita semuanya nyelak-nyelak tiktok apa ya gitu ya ha 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 sekarang orang gua ah barometernya lu TVP enggak di tiktok itu kalau tiktok udah pengen ngeviralin segala sesuatu di tiktok-tiktok ya ya masuk ke tiktok susah yang lain karena nambolanya 15 detik pertama gitu ya dan dan tiktokan short video semua tuh sebentar-sebentar-sebentar tapi kena padat banget lebih lo ada tiktoknya juga lo masukin di ada-ada tiktoknya tapi personal sih pribadi ya sebenernya kan ini kan project gua Project Solo Cing cuman konsepnya band iya kayak kayak Om Iwan kali ya iya secara pengkaryaan pribadi dia gitu tapi secara outputnya band-band-band lu ada pemain ini gak sih main cafe gitu yang memang musisi cafe atau emang ada-ada drummer gua nomor gue emang suka reguleran tapi dia lebih dominan ke recordingnya jadi ya udah bertahan cara bertahan masing-masingnya aja gitu gue bertahannya lewat jalur gua di film stand-up MC gitu-gitu damer gua emang dia gak men main gitaris gua memang dia sambil kerja serabutan basis gua dia jualan merchandise bertahan hidupnya masing-masing ya jadi memang musik ini panggilan lah ya buat lo ya buat gua ya dan buat temen-temen si Magic Friends ini ya jadi ngerjainnya ya Emang kalau seniman gitu ya kadang-kadang kita menikmati ya prosesnya gitu ya waspunnya berhasil itu memang beneran bonus itu ya kalau kekira kalau dibilang beneran bonus sih enggak sih Cing gue sih enggak sepakat karena gua rasa semua pasti punya hasrat berhasil berhasil sukses gitu dengan cara dan strateginya masing-masing cuman kalau tanda kutip label seniman rata-ratanya seniman tuh memang kayak gua lah gitu misalnya kalau memang gue dianggap dan diamini ini sebagai seniman ya gua menganggap keberhasil hoki buat gua tidak ada yang ada itu emang Allah ketentuannya mau ngasihnya kapan gitu ikhtiar mah ikhtiar aja terus gitu ya ya soh ikhtiar aja selama dan ikhtiarnya juga harus realistis gitu ya tadi gua bilang oh ternyata harus dipikirkan apa segala macam itu mah harus dilakukan mau jadinya besok lusa seperti apa kita nggak pernah tahu lagu nasihat Bapak aja lagi naik banget kan gara-gara pewek Cing ya rilisnya sebelum Desember itu berarti dua minggu dulu sebelum bokap meninggal rilis bikin lagu tentang bokap ke dua minggu kemudian bokap meninggal 2 Desember baru-baru kena piknya kemarin di PWK mulai orang notis yang Alhamdulillah gitu momennya nggak diduga-duga gitu ya 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 cukup lama juga kan dari Desember ke lumayan ke PWK kapan loh baru bulan puasa Desember Januari Februari Maret April sama kayak kumpang nih 6 bulanan ya mudah-mudahan kayak kumpang juga ya 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 itu dia yang kita nggak pernah tahu kapan kewajiban kita memang ikhtiar aja sih iya sing soalnya soalnya gua tuh kayak mama lah mama sering bilang hidup sehari gitu bokap juga sering bilang gitu hidup tuh sehari ya gitu ingat baik-baik gitu mempersiapkan hari apa memperbaiki kemarin kalau memang ada yang harus diperbaiki dan mempersiapkan hari esok kalau memang hari esok kita masih dititipin nyawa iya udah biasa ya for today gitu apa yang harus kita lakukan hari ini nih supaya kalau besok masih ada kita ready juga ngadepin ya 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 Oke lah Fikri rasanya dalam banget ini ngomongannya iya serius banget ya kayaknya enggak langsung mudahan boleh gua nggak enggak mengungkapkan beberapa hal gitu gua tuh gua kan orang kesini minta ya, gue pengen dong selain gue gak munafik, gue butuh exposure gue lagi promosiin album gue dan gue lagi mau mencoba jualan tour gue, siapa tau ada yang nyangkut salah satunya emang gue kepengen banget ada disini karena satu kebanggaan sih buat gue, ketemu lu di konten lu tuh sebuah kebanggaan buat gue ah berak beneran Cing, karena yang satu ngejilat lah ya yang kedua, jarang ketemu orang yang mau menceritakan kebobrokan masa lalunya Cing rata-rata orang njaim Cing dan lu termasuk ncing-ncingan gue yang emang diam-diam gue mengikuti Cing gue tuh kan di entertain sampai hari ini kadang masih suka minder Cing gue tuh masih suka minder tau Cing kayak gue merasa itu tuh sebenernya dibalik itu semua gue tuh suka jorok otak gue, aduh gue takut nyinggung aduh gue pantes kayak, aduh gue tuh bercandaan kayak gini, lebay kayak insecure gak jelas gitu ya dan salah satu yang mengobati tuh sikap-sikap respon dari lawan main gue nah lu tuh salah satu orang yang menurut gue menguatkan mental-mental artis-artis kecil seperti gue serius Cing? berak berak cebok beneran lu tuh termasuk orang yang menurut gue humble sekali gitu beneran sama aduh beneran tau Cing serius gue gak bohong serius gue gak bohong itu penting tau Cing buat orang-orang yang yang sedang meniti karirnya ketemu orang besar karena kan gak bisa menafik Cing, kayaknya semua orang sama deh disaat dia lagi meniti karir di dunia entertain, dunia populer pas ketemu lawan main yang udah jauh lebih populer tuh pasti dalam hatinya pengen banget diterima pengen banget di respon dan itu efeknya besar lumai gitu itu keren sih orang-orang keren buat gue ya udahlah bener nih boleh nyium nih makin panjang jilatannya gue ntar gue makin percaya lagi Fikri sehat selalu ya amin Cing nasihat bapaknya bisa sukses amin amin oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya Assalamualaikum thank you very much